Di channel Solusi TV, di video ini saya akan berbagi kepada Anda cara membuat komentar kosong di Facebook Caranya sangat mudah dan gampang, oke langsung saja buka aplikasi Facebook Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video-video yang saya upload Oke disini saya akan mencoba mengirim pesan dengan pesan yang kosong, kemudian mengirim komentar, kemudian komentar yang kosong Dan juga mengirim status dengan status yang kosong Oke caranya sangat gampang silahkan buka profil Facebook atau Facebook siapa saja yang akan ingin Anda komentari Agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain disini saya mengomentari akun Facebook saya sendiri saja Caranya sangat mudah dan gampang untuk membuat komentar kosong, klik bagian komentar ini Kemudian kalian tinggal menempelkan tulisan kosong yang ada di deskripsi di bawah ini ya Nah buat Anda yang tidak tahu deskripsi itu apa silahkan klik judulnya maka akan muncul deskripsi tersebut Nah jika sudah kalian menempelkannya kemudian kalian kirim seperti ini Maka hasilnya akan kosong seperti ini dan tidak terlihat bahwasannya ada tulisan disini Oke ini adalah untuk komentar kosong Kemudian saya akan coba untuk membuat status kosong tanpa tulisan Nah disini langsung saja seperti ini kita klik bagian postingan Jika kita mengklik seperti ini tentunya tidak bisa kita posting ya Seperti ini tidak bisa Nah maka akan ada pemberitahuan seperti ini Namun akan bisa jika Anda sudah menyalin pada tulisan kosong yang ada di deskripsi bawah ini ya Oke jika kalian sudah saling kalian langsung tempel seperti ini kawan-kawan Kemudian oke saya ulangi ya Oke seperti ini Kemudian kalian klik bagian selesai Selanjutnya klik bagian posting Maka postingan pun berhasil terkirim dengan Terlihat disini bahwasannya tidak ada tulisan ya Jadi kosong seperti ini Kemudian untuk cara berikutnya lagi Kita coba mengechat ya Chatting terhadap salah satu teman yang ada di facebook Oke saya contohkan disini akan chattingan kepada Septa Arifin Oke kalau kita buat sepasi seperti ini tentunya tidak bisa terkirim ya Tapi kalau kita tinggal tempelkan pada tulisan kosong yang sudah saya sediakan di deskripsi ini Maka akan kosong seperti ini contohnya Kita klik bagian kirim Maka tidak akan ada tulisan alias kosong seperti ini Nah jadi seperti itu caranya teman-teman Jika Anda ingin tutorial facebook lainnya silahkan tonton video-video saya sebelumnya Yang sudah saya siapkan di channel Saulusui TV Semoga bermanfaat Sekian dan juga terima kasih Terima kasih